Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang menggelar rapat paripurna pada Jumat Siang dengan dua agenda, yakni Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah atau ProPemperda tahun 2024, serta Penyampaian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD tahun anggaran 2024 dan APBD tahun anggaran 2025. Rapat paripurna ini berlangsung di ruang rapat utama DPRD Kota Padang dan dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Kota Padang Moharlion, bersama Wakil Ketua Sementara, Mas Tilizal Aye. Hadir dalam rapat ini Penjabat Wali Kota Padang Andri Al-Gamar, serta Penjabat Daerah dan Anggota DPRD. Penjabat Wali Kota Padang Andri Al-Gamar memaparkan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2024. Andri menyebutkan bahwa target pendapatan asli daerah tetap Rp706 miliar dan pendapatan lainnya tetap Rp3,7 miliar. Berharap peran perda ini dapat segera dibahas dan disetujui. Selanjutnya saya juga tadi menyampaikan APBD Matahkuan APBD 2025, seperti perahapan yang ada, intinya pemerintah kota, disiplin, dan juga pengajuan memenuhi tengah waktu yang dibiarkan oleh undang. Jadi insya Allah bisa dibahas oleh Pak Denggara DPRD, sehingga APBD 2025 bisa ditetapkan tanggal 30 November 2024. Dalam pembahasan Pro Pemperda, DPRD Kota Padang menargetkan menyelesaikan 24 peraturan daerah hingga akhir tahun ini. Untuk tahun 2025 direncanakan ada tambahan Pro Pemperda, termasuk penyertaan modal untuk Bank Negeri dan Perumda Air Minum Kota Padang. Yang pertama, yang mungkin enggak berhati itu adalah terkaitan dengan bagaimana kita menyelesaikan PNPR yang masih tersisa, terkait dengan perda-perda yang masih tersisa, semoga di akhir tahun 24.11. Kemudian yang kedua, ter-APBD tadi yang jadi sorotan kita adalah nanti mungkin agak, karena memang PPD 25 ya, karena ada usulan di perka kota terkait dengan 5.000 penambahan, baik itu P3K dan ASN. Ini nanti akan menjadi pembahasan khusus kita terkait dengan ini. Berapa jumlah Pro Pemperda? Ada tadi penambahan sekitar 5.000 ya. Pro Pemperda kita ada dua tadi penambahan. Totalnya? Total ada sekitar 29 tadi ya, 29 dari yang sudah ada, yang lama-lama, maupun yang baru. Apa? Perubahan-perubahan yang disampaikan tadi, berkenal tanggapan ya? Ya, karena nama APBD tetap ada perubahan, memang karena memang kaitan dengan proses dalam perjalanan, ada regulasi dari pusat, ada yang lesasi yang tidak berjalan dengan baik, itu tetap saja ada perubahan-perubahan yang mungkin kita. Muharlyon menambahkan, untuk APBD tahun anggaran 2025, DPRD dan Pemko Padang membahas usulan penambahan tenaga P3K dan ASN, sebanyak 5.000 orang guna memperkuat pelayanan publik. Randi Eka Putra, Padang TV Tapas di bawah-tabah dan 2.000 orang guna memperkuat pelayanan sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih.